sup ikan bandeng tidak amis lezat gurih nikmat bagaimana cara membuatnya mari kita simak bahan-bahan serta bumbunya apa saja ini dia bahan-bahannya sudah saya siapkan sudah saya siangin disini saya hanya memerlukan satu ikan bandeng saja ya ini sudah saya cuci bersih tinggal saya potong-potong bumbunya disini sudah saya siapkan ada bawang merah bawang putih satu ruas jahe dan sayuran disini ini saya pakai jagung muda wortel daun bawang daun seledri tomat hijau daun jeruk ini semua sudah saya cuci bersih ya ikannya ini juga sudah saya cuci bersih tinggal dipotong-potong selanjutnya mari kita memasaknya panaskan penggorengan dengan sedikit minyak atau menurut selera ya menurut selera sahabat saja disini saya pakai kurang lebih tiga sendok makan ya minyaknya yang mau saya masukkan terlebih dahulu yaitu bawang putih ya bawang putih disini saya menggunakan tiga siung bawang putih yang saya cincang-cincang kasar seperti ini terus saya tumis terlebih dahulu ya bawang putih selalu masuk terlebih dahulu untuk pembuka suatu masakan bila kita mau memasak ya itu bawang putih dia masuk duluan terus bawang merah bawang merah kita campurkan bersama bawang putih disini digongsreng-gongsreng ditumis-tumis sampai harum ya Hai jangan sampai gosong kita terus aduk-aduk supaya merata jahe disini jahenya saya pakai satu ruas jahe dan saya potongnya melebar atau menurut selera saja ya fungsinya jahe disini untuk menghilangkan bau amis terus kita bolak-balik gongsreng-gongsreng supaya harumnya keluar tanda-tanda bumbu kita sudah matang yaitu wangi atau harum khas dari bumbu tersebut itu keluar itu resep masakan kita jadi nikmat jadi enak kalau bumbunya sudah matang disini mau saya tambahkan air saya tambahkan air secukupnya saja kurang lebih airnya disini saya menggunakan sekitar dua gelas ya sekitar dua gelas atau lebih juga boleh sesuaikan dengan kebutuhan kalau keluarga kita banyak boleh ditambahkan airnya lebih banyak kita biarkan supaya airnya mendidih ya sambil kita aduk sesekali lalu masukkan daun jeruknya daun jeruknya ini selain bikin harum juga menghilangkan bau amis ya beserta jahe nya disana juga menghilangkan bau amis selanjutnya disini saya mau masukkan sayurannya yaitu jagung muda sama wortelnya karena teksturnya keras makanya saya masukkan terlebih dahulu ya supaya lebih empuk lebih matang sempurna ya kita masukkan kita masak terlebih dahulu si wortel juga si jagung muda wortelnya disini saya cukup menggunakan satu batang dan jagung mudanya juga cukup satu batang saja ini sudah mendidih ya airnya saya mau tambahkan garam di sini saya pakai setengah tulang lebih ya kaldu hubung tambahkan juga gula pasir setengah sendok boleh kita koreksi rasa dulu kalau kurang asin kurang gurih boleh ditambahkan lagi di sini saya tidak menggunakan lada ataupun menggunakan kecap ya karena ini versi saya dan ini masakan yang sering saya masak masukkan ikannya ikannya segar-segar ya masukkan tambahkan tomat hijau juga daun bawang juga daun bawang tambahkan tomat hijau tambahkan tomat hijau untuk menggunakan tomat hijau tambahkan tomat hijau tambahkan tomat hijau tambahkan tomat hijau supaya matang, berata kita tunggu sampai airnya sedikit menyusut ini sudah matang dan siap untuk kita pindahkan siap untuk kita nikmati kita santap bersama nasi hangat ini dia hasilnya masaku hari ini sup ikan bandeng tidak amis tidak bau dirinya buat sahabat semuanya, terima kasih selamat mencoba jangan lupa like, komen, share juga, subscribe sukses selalu untuk kita semuanya tetap semangat dalam berkarya Assalamualaikum selamat menikmati